Jangan khawatir, itu adalah proses masa peninjauan, jadi prosesnya itu 1-2 hari Oke jangan jumpa lagi dengan saya Riki di channel Riki Pranata Nah di video kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana sih cara kita untuk merubah dari icon dolar kita kuning menjadi icon dolar yang berwarna hijau Nah sebelum ke intinya saya akan menjelaskan sedikit tentang icon-icon dolar tersebut Macam-macamnya, tetapi saya juga pernah membuat videonya ya bisa kalian klik di atas sudah saya rekomendasikan Nah disini saya akan membahasnya sekilas saja Dia memiliki 4 icon dolar Yang pertama icon dolar berwarna hitam Artinya video-video kita itu tidak layak untuk dimonetisasi Yang kedua Icon dolar yang berwarna hijau Tetapi dia memiliki setengah hijau tua dan setengah hijau muda Artinya apa? Artinya icon dolar ini adalah penghasilannya nanti akan dibagi dengan pinak ketiga Kemudian icon dolar yang berwarna hijau full Artinya penghasilan akan diterima oleh para kreator itu sendiri Tidak ada bagi-membagi Yang kemudian adalah icon dolar yang berwarna kuning Jadi icon dolar yang berwarna kuning ini adalah video kita itu tidak cocok untuk pengiklanan Tetapi bukan berarti tidak ada iklannya Jadi pengertiannya itu adalah tidak cocok untuk kebahagiaan besar pengiklanan atau tanpa iklan Tapi bukan berarti tidak ada iklannya Jadi statusnya minim iklan Tapi ada pasti ada itu iklannya Hanya saja minim iklan Beda dengan icon dolar yang hijau full Nah bagaimana cara kita untuk merubahnya dari icon dolar kuning ke icon dolar hijau Jadi pada saat kita upload video Oke pada saat kita upload video Otomatis icon dolar nya akan berwarna kuning Jadi pada masa itu adalah masa dimana video tersebut akan ditinjau Jarak waktunya 1-2 hari Oke dia akan berubah menjadi hijau di icon dolar tersebut 1-2 hari Jadi pada saat kita upload kok berwarna kuning Padahal kalian merasa video kalian itu adalah video yang kalian merasa cocok untuk pengiklanan Jangan khawatir itu adalah proses masa peninjauan Jadi prosesnya itu 1-3 hari Nanti dia akan berubah otomatis menjadi icon dolar hijau Nah bagaimana ketika 1-2 hari masih tetap kuning Artinya video kalian itu di identifikasi bahwasannya Video tersebut adalah video yang tidak cocok untuk sebagian besar penipanan Oke Nah bagaimana caranya Kalian ke tampilan dashboard kalian Nanti saya akan tampilkan video Foto-fotonya ya Kalian ke tampilan dashboard channel youtube kalian Kemudian begitu kan ada tuh kumpulan video-video kalian Kemudian kalian pilih video yang icon dolarnya kuning Oke kemudian kalian klik edit Setelah kalian klik edit Nanti kalian pilih yang namanya monetisasi Nah setelah kalian pilih monetisasi Nanti di bagian bawahnya itu ada keterangan bahwasannya icon dolar itu berwarna kuning Jadi statusnya itu adalah Iklannya itu Minimiklan tapi bukan berarti tidak ada iklannya Jadi artinya tidak cocok untuk sebagian besar iklan Atau tanpa iklan Jadi intinya video tersebut minum iklan Nah di situ nanti di sebelahnya ada Ada keterangan Ajukan secara manual Kalian itu saja ajukan secara manual Nah kalian itu akan diberitahukan bahwasannya Ketika kalian ingin mengajukan tersebut Kalian harus memenuhi persyaratan Yaitu persyaratannya adalah Seribu atau sepuluh ribu ya Silahkan kalian cek saja Saya lupa Sekitar sepuluh ribu Kalau tidak salah ya Antara dua Antara seribu dan sepuluh ribu Saya sudah lupa Kalian harus memiliki sepuluh ribu View atau jumlah tonton Terhadap video tersebut ya Dalam waktu tujuh hari atau satu minggu Jika kalian sudah memenuhi persyaratan tersebut Khususnya video itu Kalian akan bisa diajukan Tinjaunya untuk video tersebut Nah nanti Keputusannya akan disampaikan Satu minggu Setelah kalian mengajukan Tinjauan terhadap video kalian tersebut Nah seperti itulah prosesnya Bagaimana kita mengatasi Icon dollar yang berwarna kuning Tetapi bukan beraksi Icon dollar itu Icon dollar kuning tersebut Tidak ada iklannya ya Itu ada iklannya ya Oke Terima kasih untuk kalian yang sudah Menonton video ini Semoga video ini Bermanfaat untuk saya Dan untuk para creator pemula Dan para youtuber pemula Karena kita sama-sama pemula ya Oke Terima kasih Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Dan untuk kalian Yang tidak Atau menganggap video ini tidak bermanfaat Silahkan kalian dislike Oke Dengan kalian dislike Artinya kalian Memberikan PR untuk saya Untuk memperbaiki dari kualitas Konten channel youtube saya Oke John Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa